Musik Wayang kulit merupakan salah satu kesenian yang lekat dengan warga masyarakat kebupaten Purworejo dan digemari mulai dari masyarakat perkotaan hingga pedesaan. Keanekaragaman seni budaya yang dimiliki menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tumbuh dan berkembang serta berfungsi pula untuk memperkokoh tali persatuan serta kesatuan. Oleh karenanya, pemerintah daerah juga terus berupaya memelihara, melestarikan, dan mengembangkan wayang kulit, antara lain dengan menampilkannya dalam berbagai event. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Purworejo, Yulia Hastuti, saat menghadiri kegiatan Festival Dalang Anak dan Remaja Purworejo tahun 2023 pada hari Minggu, tanggal 17 September tahun 2023 di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo di Kuta Arjo. Dalam Festival Dalang Anak dan Remaja Purworejo 2023 yang diikuti oleh 9 Dalang Anak dan Remaja itu, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebuatan Purworejo, Wasit Yono, serta Workom Bimcan, Kuta Arjo. Lebih jauh, Wakil Bupati Purworejo, Yulia Hastuti, juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Dewan Kesenian Purworejo yang telah berinisiatif mengadakan Festival Dalang Anak dan Remaja Purworejo 2023. Karena dinilai bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif, sebagai salah satu upaya melestarikan seni budaya daerah. Sementara itu, Panitia Festival Dalang Anak dan Remaja Purworejo tahun 2023, Ki Andreas Novianto, menyampaikan bahwa Festival Dalang Anak dan Remaja Purworejo 2023 diselinggarakan dalam rangka, meningkatkan minat bakat generasi muda, serta melestarikan budaya pedalangan di Kabupaten Purworejo. Yang diharapkan dengan adanya festival ini, dunia pedalangan di Purworejo seperti apa? Tentu saja akan ada duit-duit baru dari calon-calon dalam yang akan meningkatkan kualitas telang di Purworejo. Melihat pemainnya yang sudah pemain ini, tanggapannya gimana? Tanggapannya sangat baik sekali. Dari tahun-tahun kemarin kita tidak ada festival, ternyata setelah diadakan, kualitasnya cukup baik. Cukup baik, terlihat dari pekembangan tahun kemarin. Tahun ini muncul langsung tampilannya seperti itu, itu sudah sangat baik. Adik, senang bayang sejak kapan? Senang-senang bayang sejak kapan? Latihan sama siapa? Mari kesik Tadi membawakan cerita apa sih? Ceritanya tentang apa, kurang lebih? Turang lebih, kurang, tentang, ngasih-ngasih kekapan. Tadi sembilan, nanti tidak ada langsung yang suka kapan-kapan ini. Harapannya nanti main bayang ini, ke depannya ingin jadi dalang atau gimana? Memainkan lakon apa dan ceritanya tersebut apa, mas? Menceritakan pukar memukul dan pukulnya Sang Sinopati. Tertarik jalan ini bisa kapan? Kalau tertarik soal bayang, sudah tarik kecil, kalau jalan belum sampai satu tahun. Yang ngajarin? Di Subarjo. Dan dengan adanya apa sih kali ini, kita nggak panik gimana, mas? Saya sebagai darah pemula ya, sangat senang diberikan jump terbang. Lebih lanjut diungkapkan bahwa bakat peserta dinilai sangat luar biasa. Setelah adanya pandemi yang membuat berbagai kegiatan berhenti, mereka tetap bersemangat untuk berlatih sehingga dapat menampilkan pemintasan wayang durasi 30 menit dengan baik. Ada pun yuri festival ini diantaranya Bismarhtoyo, Sarjono, dari Purworejo, dan Juwono dari Yogyakarta dengan kriteria penilian diantaranya Onto Wacono, Sabetan, dan Titi Laras. Dari Kuto Arjo, Maestia Andi Sanjaya, Bagelian Channel, melaporkan.